Pesaran upah minimum saat ini hampir di seluruh wilayah Indonesia ini sudah melebihi median upah Bahkan Indonesia menjadi satu-satunya negara dengan catch index lebih besar dari satu Dimana idealnya berada pada kisaran 0,4 sampai dengan 0,6 sekitar 40 sampai 60 persen Terima kasih telah menonton! Kita lihat rata-rata penyesuaian UMP di tahun 2022 ini hanya 1,09 persen dan itu sangat kecil ya Dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan huruf yang saya kira sangat meningkat ya Yang kedua saya kira pemerintah ketika kemudian menetapkan tadi rata-rata 1,09 persen itu Saya kira harus dijelaskan lebih detail kenapa kemudian alasan pemerintah menetapkan itu Ini yang saya kira mungkin perlu ada transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah ya terkait dengan berbagai bentuk kebijakan-kebijakan itu Karena kalau kita lihat misalnya penetapan upah ya tadi disinggung PP no. 36 tahun 2021 ya sebagai implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja itu kan ada banyak variable Jangan-jangan pemerintah tidak mengambil semua variable-variable atau indikator itu sebagai dasar untuk penetapan upah Jangan-jangan hanya mengambil dari tingkat inflasi misalnya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya